Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Ya, ojo kenur, waspada terus dalam situasi kalian gagal bayar. Utamakan, selamatkan mental kalian. Kali ini saya akan bahas cukup penting buat kalian ketahui dan wajib kalian tahu, yaitu waspada ya, yang gagal bayar. Karena saat ini wajib lunas bayar di tempat. Seperti apa? Simak videonya. Alhamdulillah, teman-teman bertemu kembali dengan channel ini. Tetap ada bersama kalian, bersama kalian. Sama-sama kita belajar lewat channel YouTube ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya, channel YouTube ini tetap berkembang dan terus-menerus untuk mengawal kalian. Membawa kalian menjadi lebih baik lagi. Membuat mental kalian menjadi lebih kuat lagi. Dan sekaligus memboosternya ya. Agar kalian tidak mudah loyok mentalnya. Tidak mudah seperti mental tempe. Dan mudah-mudahan kalian semua tercerahkan lewat video-video yang ditayangkan oleh channel YouTube ini. Kali ini saya akan bahas tadi yang seperti saya sebutkan di awal video yaitu waspada gagal bayar yang sekarang ini terjadi wajib lunas di tempat. Nah, seperti apa? Kita simak bareng-bareng ya. Nanti saya juga akan ulas untuk kalian semua biar kalian makin lebih paham dan teredukasi dengan baik. Namun sebelumnya seperti biasa saya mengajak kalian yang saat ini belum support dan mendukung channel ini silahkan dukung dengan cara yang penuh full power dengan cara yang gratis tidak berbayar cukup. Di-subscribe channel Jamal Official Vlog lalu diaktifkan tombol merah loncengnya di tekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberituan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan saya juga menjediakan wadah untuk saling sharing. Satu dengan yang lainnya antara korban pinjaman online di Sabang sampai Marokai kita sama-sama. Ada, melebur jadi satu sebagai kekuatan untuk kita menguatkan masing-masing menguatkan ya di grup ini. Dan satu-satunya grup yang ada di Facebook terkait masalah gagal bayar pinjol yang tidak ada spam pinjol, dc pinjol, joki pinjol, insya Allah. Kalian di sini semuanya steril bisa aman untuk saling berbagi ya. Nah, di kesempatan kali ini juga saya ingin memberitahukan untuk kalian semua menginfokan bila ingin memiliki merchandise berupa kaos Pak Guyuban membasmi pinjol. Insya Allah kalau kaos ini mau kalian pakai digunakan sehari-hari silahkan. Mau digunakan ketika ada dc datang ke rumah Anda menyambangi Anda silahkan gunakan kaos ini. Insya Allah membuat mental Anda makin kuat ya. Dan membuat mental dc makin down. Melihat tulisannya Pak Guyuban membasmi pinjol. Silahkan untuk pemesanan ada di sini nih. Nah, ini nomor khusus pemesanan. Bukan nomor konsultasi, bukan nomor saya juga. Ini nomor khusus pemesanan ya. Jadi kalau kalian ingin konsultasi dengan WA ke nomor ini, dipastikan tidak akan direspon. Oke, paham? Silahkan ya. Kalian tonton video ini sampai habis, dapatkan edukasinya. Semoga tercerahkan. Saya bacakan ya. Ini salah satu curhatan dari teman kalian. Mohon semuanya ada yang pernah dapat pesan seperti ini. Ini dari desa kredit pintar. Tolong bantu jawab. Nah, ini nih. Nomornya nggak kelihatan ya. Kalian bisa lihat. Kelihatan nih saya perbesar. 0856-0872-3677. Malam, Beta Charles dari tim lapangan suk terima syarat atau berkas hutang kau yang belum juga kau bayar. Sorang jangan kemana-mana. Kalau tidak mau ada keributan karena tidak ada motong jawab di tempat kau, tinggal. Beta deng kawan-kawan, pung saran. Titip dananya ke orang tua atau orang rumah kalau kau masih tetap tidak mau bayar di aplikasi. Paham toh? Charles tim lapangan. Nggak paham toh. Gua nggak paham. Gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti. Gua nggak paham. Ya, saya baca kembali nih. Malam, Beta Charles dari tim lapangan suk terima syarat atau berkas. Terima syarat? Syarat apa, bos? Emang kita mau bikin apa? Mau bikin SIM? Ada syaratnya. Kita mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, ada syaratnya. Beta sudah terima syarat. Syarat apa? Syarat apaan syarat? Syarat! Syarat yang ada. Ya kawan-kawan. Kalian menerima seperti ini, cuekin. Abaikan. Nggak usah digubris. Cuekin aja. Biarkan mereka stress dengan sendirinya ya. Kalian menerima seperti ini, cuekin. Pertama ya, anggap aja yang kirim ini orang-orang. Ya orang begini. Ya biarin aja ya. Mereka mau ngomong apapun terserah ya. Yang pasti, tidak ada satupun namanya aturan dipinjol, pinjaman online yang mengharuskan kalian bayar cash di tempat. Ya sesuai dengan judulnya tadi, wajib bayar lunas di tempat. Tidak ada. Tidak ada yang boleh bayar lunas di tempat. Tidak dititip ke orang tua, tidak dititip ke orang rumah. Emang apaan? Emang ini kredit panci? Emang ini kredit, apa ya? Bank emok? Ya kawan-kawan, ini online. Pinjaman online. Proses, prosedur secara online, cair juga online, tidak diambil ke kantornya, lalu penagihan juga online. Semuanya online. Bayar pun online. Paham? Bayar melalui virtual account. Jadi online. Jadi tidak ada ya, yang mereka ancamkan itu, tidak ada yang benar sama sekali. Itu hoax. Itu hanya untuk menakuti kalian, hanya untuk membuat kalian cuat nyalinya, dan seketika diharapkan oleh mereka itu, Anda langsung bayar ya, dengan cara seperti ini. Titipkan lain dan sebagainya. Mungkin Anda berpikir, ya ngapain dititipin? Udah aja deh, saya bayar virtual account itu yang mau mereka ambil, seperti itu ya. Jadi, tidak usah takut. Biasa. Kalau misalnya DC Pinjol tidak ngebohong, bukan DC Pinjol namanya. Kalau DC Pinjol tidak nganceng, cara menagihnya, bukan DC Pinjol. DC Pinjol tidak menebar teror, bukan DC Pinjol. Jadi DC Pinjol penuh dengan nano-nano, dengan semuanya. ancaman, teror, bohong, semuanya ada. Ya biarkan saja. Itu hak mereka. Mereka mau melakukan apapun, hak mereka. Nah, kewajiban kita, saat ini, saat Anda menerima teror, cuekin. Abaikan. Tidak usah digubris, biarkan saja. Mereka akan lelah dengan sendirinya. Mereka akan lelah dengan cara-cara yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Sebenarnya ada sesuatu hal yang bagi mereka adalah, ya apa ya, gambling. Apakah nanti nasabah akan takut? Atau nasabah biasa-biasa saja? Atau nasabah akan ketawa? Justru, saya mau ambil bagian, ya kalian, saya mau kalian tuh ambil bagian untuk menerima seperti ini dengan cara ketawa saja, ketawain. Biarkan, ya seperti tadi saya bilang, biarkan mereka lelah dengan sikap dan pola-pola yang mereka lakukan kepada kalian seperti ini. karena apa yang mereka lakukan, tujuannya adalah untuk menyegerakan anda bayar agar segera anda bayar. Paham? Dan ketika anda menghadapi situasi seperti ini, pastikan mental kalian terjaga, ya. Jangan pernah sekalipun anda drop membaca seperti ini. Apalagi kalian yang sudah tergabung di grup Pagwiban Membasmi Pinjol, tentunya hal seperti ini sangat cetek. Ya, banyak sekali di-sharingkan oleh teman-teman kalian. Hal-hal seperti ini sudah banyak juga diterima oleh para nasabah yang gagal bayar. Tinggal kitanya. Mau meresponnya seperti apa? Karena responlah yang menentukan ke depannya anda gagal bayar akan seperti apa. Kalau respon anda panik, tipe anda adalah orang yang panik, panikan menerima seperti ini langsung, sudah kayak stres, ya. Kesana kemari, nggak bisa, ngapa-ngapain. Jadi pastikan anda akan bermasalah saat gagal bayar. Dipastikan gagal bayar anda ya gagal karena anda takut. Akhirnya, yang terjadi anda gali lubang, tutup lubang untuk menutupi utang yang ini agar anda tidak ditagi, tidak diteror, tidak diancam. Kawan, pastikan anda kuat. Ini online. Semuanya serba online. Pinjaman online pasti tagihannya online. Yang pasti akan lebih parah itu di onlinenya. Mereka tidak akan pernah berani datang ke rumah anda setelah mereka ngancam seperti yang mereka ancamkan lewat atau via WhatsApp. Apa yang mereka tebarkan ketakutan yang menurut anda takut, apa yang mereka tebarkan ancaman-ancaman dan teror lewat via WhatsApp, via SMS, tidak akan pernah terjadi. Karena itu hanya via online. Karena sarana online lah. Mereka bisa berani. Tapi sesungguhnya mereka tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah anda setelah mereka mengancam seperti itu. Kalau desek yang datang ke rumah anda itu tidak akan pernah ngomong. tidak akan pernah ngasih tahu pengumuman bahwa mereka akan datang bersama tim saya, tim nama Charles akan datang ke rumah anda. Tidak akan ngasih tahu dulu. Mereka pasti akan ujung-ujung datang di depan pintu rumah anda. Mereka tiba-tiba ngutuk pintu rumah anda untuk minta dibukakan untuk bicara dengan anda. Tidak akan ngasih tahu dulu. Kalau ada desek yang ngasih tahu dulu bahwa anda akan datang ke rumah kalian, ke rumah anda, itu namanya desek blow on. Tidak mungkin mereka ngasih tahu dulu. Kalau misalnya ngasih tahu dulu, ya pasti sih pihak dari nasabah sudah keluar duluan. Tidak mau nemuin. Ya maaf ya, tanda kutip sudah kabur duluan. Tidak bakal nemuin anda. Itu hukum alamnya. Yang orang yang ditagi pasti akan takut. Kalau mereka apalagi tidak ada dana, mereka akan lebih baik menghindar. Kalau mereka bilang dulu, sudah pasti terjadi seperti itu ya. Makanya tidak usah takut. Jadi apa yang mereka tembarkan, yang anda baca seperti tersebut, bahwa mereka dan tim akan datang, minta dititip saja ke rumah, ke orang tua atau ke rumah yang ada di rumah, bohong. Gak usah digubris. Biarin saja. Mereka melalah dengan sendirinya. Paham? Oke, kalau kalian paham, seperti biasa, saya minta feedback terbaik dari kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Kalian tidak takut. Dengan ancaman-ancaman yang mereka tebar, kalian tidak takut dengan ancaman-ancaman yang mereka sering melakukan kepada anda, dikirim melalui WhatsApp, dikirim melalui email, dikirim melalui SMS, gak usah takut. Tidak ada riset takut. Takut ya. Yang ada sekarang, kalau menerima seperti itu, tentunya anda akan ketawa. Akan tersenyum. Biarkan. Banyakin senyum. Tapi jangan senyum sendirian ya. Banyakin senyum. Ketika anda menerima cet-cet ancaman seperti itu, senyumin saja. Ya. Itulah suatu treatment yang terbaik untuk anda, agar mental anda terpupuk dan terjaga dengan baik. Jangan pernah murung. Situasi seperti ini, senyumin, ketawain saja. Paham? Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut. Halo teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jama Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di-upload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-comment, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah dari bagian akhir dari video ini, mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. Dan saya tutup ya dengan kesimpulan. Apa yang tadi anda lihat? Ada ancaman. Tolong titip ya uang anda ke orang tua atau orang yang ada di rumah. Itu adalah pesan untuk mengintimidasi anda. Pesan untuk menyuruh anda agar menjegerakkan bayar. Sesungguhnya mereka tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah datang ke rumah anda. Bohong itu ya. Jadi, anda dibohongi sebenarnya. Tidak usah takut. Gagal bayar anda adalah situasional yang tidak mungkin lagi anda bayar. Jadi, jangan karena ini anda ketakutan lalu anda menggali lobang lagi untuk ngutang pinjol lagi. Nah, wujudilah ya. Itu akan lebih berbahaya dan kedepannya akan lebih sengsara lagi. Pahami bahwa ini adalah ancaman, hanya ancaman, teror, bukan yang sebenarnya dan ini tidak akan pernah terjadi dia datang ke rumah kalian. Paham? Ya, silahkan ya. Kalian kalau sudah paham, berarti saya pamit. Nah, seperti biasa saya ingin doakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian, Allah angkat sakit penyakit kalian, semoga Allah memberikan kekuatan, keteguhan hati agar kalian makin kuat, sekencang apapun badai, sekeras apapun ancamannya, Insya Allah, Allah memberikan kekuatan untuk kalian semua lahir batin, ikhlas, dan ridho. Ini adalah sebuah konsekuensi yang harus anda terima. Saya pamit. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir dan khususnya untuk para subscriber, saya lupa nih, untuk mendoakan kalian ya, para subscriber dimanapun berada. Semoga Allah memberikan nikmat sehat untuk kalian semua, Allah meluaskan dan melapangkan rezeki kalian, Allah memberikan perlindungan, Allah menjauhkan dari marah bahaya atas kegiatan dan aktivitas anda sehari-hari, dan Allah memberikan keikhlasan hati, kelapangan hati, keriduhan, menerima segala macam ancaman dan teror yang saat ini terjadi. Amin. Ya Rabbi, Amin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya sajikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit, robana atina fidunia sana, wafil akhirat ya sana, wakin aja banar, wa'allahu ma'afiq, ila komitorik, wabilaitu pikwa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.